Saya akan berikan kepada siapapun yang bisa menunjukkan kepada saya Satu ayat Al-Quran atau satu hadis yang berbunyi dilarang mengucapkan Selamat Natal Ada video Ustadz Adi Hidayat Maafkan aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan Selamat Natal Karena orang yang mengucapkan Selamat Natal Maka dia sudah mengakui tiga Yang pertama mengakui bahwa Isa anak Tuhan Yang kedua mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember Yang ketiga mengakui bahwa Isa mati di Palang Salib Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran Bahwa Isa anak Tuhan dibantah Kapirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah Ketika Maryam memegang Isa Tidak ada makanan karena terlahir di tepian kota Allah memerintahkan menggoncang pangkal batang pokor korma Tusakit alaiki ruta ban jenia Bugur buah korma yang mengkal Buah korma mengkal ada pada musim panas bulan Juli Agustus Ketika Isa lahir kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput Sedangkan bulan 12 rumput tidak tumbuh karena tertutup salju Maka 25 Desember bukan hari kelahiran Isa Tapi hari raya merayakan Dewa Mitra Dewa Matahari Yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel Lalu kemudian tentang Isa mati di Palang Salib dibantah Al-Quran Wama kataluhu mereka tidak membunuhnya Wama salabuhu mereka tidak menyalibnya Walakin syubbihalahum ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa Dialah Judas Iskariot Murid Isa yang menjual imannya dengan beberapa keping uang emas Saya punya kawan Kristen Masihi Tapi dalam masalah hubungan baik Masalah ngasih makanan Masalah beri pakaian Oke Tapi kalau sudah terkait dengan akidah Tentang masalah tahun baru Apakah 1 Januari itu bersih Tidak ada hubungan kait dengan agama Maka tidak benar 1 Januari 2018 Masihi Seolah-olah Masihi terkait dengan Al-Masih Isa alaih salam Itu kalender dibuat oleh Kaisar Julian Dari Romawi kuno Kaisar Julian membuat kalender Maka dibuat nama dia Kaisar Julian Maka disebut Julian Kalender Lalu kemudian Julian Kalender dibawa ke Fatikan Dirobah oleh Kaisar Raja Pendeta Paus Fatikan bernama Paus Gregorius Maka sampai sekarang disebut dia dengan Gregorian Kalender Lalu kemudian ketika terbentuk PBB United Nation Persatuan Bangsa-Bangsa Bingung Mau pakai kalender apa Di dunia banyak sekali kalender Maka diseragamkanlah Dipakailah Gregorian Kalender Yang sebelumnya kita kerajaan Kerajaan Pasundan Kerajaan Demak Kerajaan Riau Seriap Sedripura Itu pakai Kerajaan Kalender Hijriah Termasuk Yogyakarta Pakai kalender Saka Karena Sultan Agung Jawa Mengkawinkan antara kalender Jawa Dengan kalender Hijriah Karena ingin mendamaikan Antara Jawa dengan Islam Maka setiap menyambut Menyambut tahun baru Saka Sekaligus menyambut tahun baru Hijriah Kalender Masehi muncul belakangan Tidak tepat penisbatannya kepada Al-Masih Karena Isa tidak tahu menanggu tentang itu Itu murni diambil oleh Kaisar Gregorius Yang diambilnya ke Fatikan Menjadi Gregorian Kalender Jadi kita menyatakan tahun baru Betul tahun baru Tapi tahun baru Romawi Tahun baru Romawi Jangan kaitkan kepada Isa AS Dia masih terkait Ada pun tahun baru Jepang Tak ada terkait dengan Akhidah Nah ini tahun kalender yang baru